oke teman-teman jadi alternatif untuk pres tanpa capsular itu menggunakan setrika ya setrika ini ini udah saya colokkan di listrik ya udah saya pasangkan di listrik nah ini kalian harus siapkan meja atau tempat khusus untuk dudukan cap siapa kapnya tadi ya seperti ini ini kan lubang nah ini kita masukkan ini saya menggunakan triplek ya ini triplek tuh kalau mau menggunakan papan silahkan Oh ya teman-teman semua jadi mengepres ini menggunakan plastik plastiknya itu harus plastik sealer ya plastik press untuk kap khusus bukan plastik yang biasa aku pernah mencoba membuat pakai plastik sampul buku enggak bisa terus aplastik yang tebal bekas kerupuk itu juga enggak bisa ternyata Nah sekarang ini khusus ya kalian bisa beli di online shop atau di toko-toko plastik gitu ya jadi kita menggunakan plastik ini untuk ngepresnya Oh ya teman-teman satu lagi siapkan kertas ya untuk alas penutupnya biar dia enggak meleleh apa namanya plastiknya ini enggak meleleh lah ya kalau bahasa Indonesia Indonesia kalau jawanya tuh leather nah sekarang kita coba ya shop air susu ya air susu saya isikan ini bisa digunakan alternatif buat temen-temen semua yang pengen buat minuman di rumah terus pingin dijual pengen dititip-titipkan di warung di toko-toko nggak punya mesin siler mau mesin beli mesin silernya itu mahal bisa menggunakan trik ini ya cara ini nah ini dia caranya kita tutupkan kita gosokkan bisa langsung ya teman-teman kalau misalnya gosokkan itu dia enggak terlalu panas itu langsung digosokkan gosokkan aja enggak papa tapi kalau gosokkan itu udah terlalu panas banget baru kita pakai alternatif kertas untuk alas diatasnya nah seperti ini nah ini dia tuh enggak bocor kan pastikan pinggiran ininya itu kering enggak basah ya kalau basah bisa tapi agak sulit kalau masih bocor itu bisa di beginikan aja dia udah kenceng kalau teman-teman ada tips saran ya silahkan klik di komentar sekarang saya akan coba potong pinggirnya nah ini dia teman-teman nggak bocor kan udah jadi kita tadi press pakai setrika pakai gosokan teman-teman sekarang kita mau coba minum ya Bismillahirrahmanirrahim ini susu pakai jeli susu putih pakai jeli susu kalengan ya Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini ya teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu karena saya akan terus update dengan jajanan atau jemilan atau tips dan trik seperti ini ya teman-teman semoga bermanfaat silahkan mencoba selamat menikmati